Di Yerusalem, saya sudah masukin itu, tolong ditampilkan ya, iya boleh-boleh, enggak, gambarnya aja, jadi saya menampilkan data di Yerusalem, ini ada tulisan Kruks ya, Pak Pendeta Esra Soroh bisa lihat, ada Kruks, itu yang saya kasih layang-layang, penonton juga bisa lihat ya, Kruks, itu adanya di Yerusalem, di Via Dolorosa, di perjalanan Yesus, waktu mau disalib, sedangkan di Alkitab, disebutkan Kruks. Ibu ini bertanya kepada Pendeta Esra Soroh, kira-kira bagaimana ya jawaban sana Pendeta, apakah masih seperti kemarin menjawab setiap pertanyaan dengan ngelindur, ngelantur, dan ngawur, mari kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, apa kabarnya semoga kalian selalu sehat dalam perlindungan Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah di dunia hingga ke akhirat nanti, dan semoga dengan menonton tayangan-tayangan yang berpobot bermanfaat di media sosial ini, kalian mendapatkan manfaat daripadanya. Kali ini kami tidak akan mengomentari, hanya saja akan mengambil kesimpulan dari jawaban-jawaban Pendeta Esra Soroh atas pertanyaan Ibu mengolah satu ini. Mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan satu pertanyaan buat Pak Pendeta Esra Soroh. Ini tentang kematian Yesus. Jadi kalau kita mengambil poin tentang Yesus diangkat ke langit, dua-duanya ada Yesus diangkat ke langit dan Kristen punya Yesus naik ke surga. Tapi tentang kematian tentu berbeda ya. Nah yang saya mau tanyakan begini, di Yerusalem, saya sudah masukin itu, tolong ditampilkan ya. Iya, boleh-boleh. Enggak, gambarnya saja. Jadi saya menampilkan data, di Yerusalem, ini ada tulisan kruks ya. Pak Pendeta Esra Soroh bisa lihat. Ada kruks, itu yang saya kasih layang-layang. Penonton juga bisa lihat ya, kruks itu adanya di Yerusalem, di Via Dolorosa, di perjalanan Yesus, waktu mau disalib. Sedangkan di Alkitab disebutkan kruks. Tetapi di Yerusalem disebutkan kruks. Pertanyaannya Bu? Saya mau mengambil ayat sebentar ya, ini dukungan ayatnya dari Bible. Berapa, berapa, detik lagi? Dengan membeli kita, Kristus melepaskan kita dari kutuk hukum, dengan menjadi orang yang dikutuk, menggantikan kita, karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada sebuah tiang. Jadi kruks itu, Stauros, itu di Sula. Di Sula seperti itu ya. Jadi ini ada pengaburan pemberitaan antara kruks dan kruks. Jadi yang saya tanyakan, yang betul kruks atau kros, bagaimana bisa kruks menjadi kros? Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu ya. Tadi Ibu, apa? Jadi begini, bahwa kalau dilihat dari data sejarah dan lain sebagainya tentang tradisi penyelimbangan Roma, maka memang penyaliban itu, penyaliban itu ada macam-macam bentuknya. Jadi ada yang disalib seperti salibnya yang orang banyak ditunjukkan di dalam gambar-gambar Kristen. Jadi ada kepalanya, ada vertikalnya, dan juga ada horizontalnya. Ada juga yang tak ada cabang atasnya, lalu dia hanya berbentuk seperti T. Nah Pak, saya minta memastikan raja, jadi Yesus itu disalib, lantung disulang. Karena kros dengan kruks berbeda, dan kita lihat buktinya di Yerusalem adalah kruks. Oke, sudah ya Ibu ya. Nah, lalu saya lanjutkan sedikit, ada yang namanya ruks dekusata, itu bentuknya X. Nah sekarang kalau Ibu tanya bentuknya bagaimana, suruh saya pastikan. Pertama, ingatlah bahwa Yesus dikatakan tangan dan kakinya dipaku. Itu pasti sudah berbentuk ini, dan ada tulisan di atasnya. Bahwa inilah raja, itu sudah pasti ada di atas. Karena itulah, maka salibnya adalah salib kros. Kalau Ibu tanya, kenapa disitu ini, saya nggak tahu kenapa. Bukan urusan saya itu. Dan itu bukan Alkitab. Itu Bible-nya apa, kan? Bu, itu Bible. Maaf Bu, tidak boleh ada pertanyaan tambahan lagi, hanya tetap di kros dan kros. Nah Ibu hanya ambil foto disana, kita tidak jadikan foto itu sebagai dasar, kita di Alkitab. Ya saya percaya yang kros seperti dipercaya orang Kristus sekarang. Saya nggak percaya itu, kalau Ibu melihat bahwa ada rugs berbeda dan ambil disana, itu foto disana itu bukan dasar iman Kristen, tapi Alkitab. Jadi kesimpulannya, fix ya, bahwa Kristen itu telah mengingkari gambar sejarah masa lalunya, dan mereka hanya mengimani buatan dan pemikiran sendiri, yakni mengikuti kros salib versi modern. Padahal sebenarnya gambar sejarah itu justru dapat memberikan petunjuk bagi orang-orang di masa depan yang tidak tahu bagaimana bentuk penyaliban dan seperti apa. Namun, agama Kristen lebih diakini sebagai agama yang modern dan membuang sejarah masa lalunya. Hal itu tentunya bukan hal yang aneh dan tidak membuat heran bagi sebagian manusia, karena perkataan Yesus saja sebagai tanda Yunus mereka ingkari. Yang mereka ikuti justru perkataan dan doktrin-doktrin Paulus dari Tarsus. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwa an-ahad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati